Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mohon kesembuhan kepada Yesus Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 40 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya Ia memohon bantuannya katanya Kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku Aku mau jadilah engkau tahir Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada saat aku menulis renungan ini, di WhatsApp milikku Aku dapat kirim sebuah video tentang mujizat penyembuhan berkat Sakramen Ekaresli Seorang imam mendekati seorang wanita yang lumpuh dan duduk di kursi roda dan mengulurkan hosti kudus dan berkata Tetapi imam itu berkata kepada wanita lumpuh itu Gemarilah Wanita lumpuh itu mulai beranjak dari kursi rodanya Ia berdiri lalu mulai berjalan mendekati imam itu Menaiki tangga altar dan kepadanya imam itu berkata kepadanya Tubuh Kristus Gadis yang sudah bisa berjalan itu berkata Amin Semua mata orang yang ada di ruangan itu tertuju pada wanita yang berbahagia itu Video itu kubagikan kepada teman-temanku Mereka berkata Amin Ya Tuhan Saya tidak pantas Sembuhkanlah aku Puji Tuhan Video itu sudah menjadi berkat Apakah kamu merasakannya juga Saudara-saudari terkasih Hari ini bukan Yesus yang berkata kepada orang kusta itu untuk datang kepada Yesus Tetapi orang kusta itu yang datang kepada Yesus dan berkata Kalau engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia menggulurkan tangannya Menjamah orang itu Dan berkata kepadanya Aku mau Tuhan Yesus menghendaki orang yang sakit kusta itu menjadi tahir dan sembuh Untuk membuktikan bahwa dia telah sembuh Dan supaya bisa diterima dalam pergaulan umum Tuhan Yesus minta Dia memperlihatkan diri kepada imam Dan memberikan persembahan untuk pentahiran itu Namun Orang yang telah disembuhkan oleh Yesus itu Seperti tidak mempedulikan yang diminta Yesus Ia pergi Memberitakan peristiwa itu Dan menyebarkannya ke mana-mana Akibatnya banyak orang datang Untuk menemukan Yesus Mereka juga ingin mengalami Yesus Yang telah disaksikan oleh orang kusta Yang mereka kenal Dan kini telah sembuh dari kusta Saudara-saudari terkasih Mungkin Anda sedang sakit saat ini Atau ada yang memiliki penyakit yang belum sembuh-sembuh Kronis Dan menahun Tapi mungkin Anda termasuk orang sehat Tapi punya banyak masalah Dalam hidup Anda Dan sepertinya Persoalan hidup itu Tidak dapat segera diselesaikan Tiap orang tentu punya masalah Dalam hidupnya Tiap orang tidak ada yang hidup Tanpa persoalan Ada orang yang bisa segera Dari persoalan hidupnya Atau Dia bisa survive Dan keluar Dari masalahnya Karena Teman Yang membantunya Tetapi diantaramu yang datang kepada Yesus Seperti orang kusta Yang diwartakan oleh penginjil Markus hari ini Ada teman yang memohon kepadaku Untuk mendoakannya Agar bisa disembuhkan oleh Tuhan Saya Menyangkupinya Dan benar-benar mendoakannya Tetapi saya tidak lupa mengatakan kepadanya Apakah engkau sudah datang kepada Tuhan Dan berdoa mohon untuk kesembuhan Dari penyakitmu Puji Tuhan Ia berkata Sudah Tapi Saya membutuhkan dukungan doamu teman Lanjutnya lagi Teladan baik orang kusta Yang datang kepada Yesus adalah imannya Ia percaya Ia percaya bahwa Kalau engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Untuk dapat disembuhkan oleh Yesus Dibutuhkan iman kepada Yesus Sebagai Allah Yang sanggup mengabulkan doa kita Saudara-saudari terkasih Kalau kita sedang sakit Kalau kita sedang dalam masalah Tuhan lah yang harus menjadi andalan kita Pergilah ke dokter Kalau engkau sakit Itu tindakan yang tepat Namun Jangan lupa menyertakan doa Untuk penanganan dokter Mintalah campur tangan Tuhan Untuk menyingkirkan penyakit Yang sedang engkau derita Itulah Yang selalu aku lakukan Ketika aku berobat ke dokter Untuk menyempuhkan sakitku Aku berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan berkenan Menggunakan keahlian dokter itu Untuk membantu menyembuhkan diriku Kalau aku punya masalah Dalam hidup keluargaku Aku dan seisi rumahku bersama-sama Mohon bimbingan Tuhan Untuk bisa menemukan Jalan keluar terbaik Yang diberkatinya Dan tidak menjauhkan kami Dari kasihnya Aku mengulang doa Si orang kusta itu Ya Tuhan Kalau engkau mau Engkau dapat menyembuhkan aku Terjadilah kehendakmu Atas hidupku Pakailah hidupku menjadi berkat Untuk banyak orang Aku sungguh kagum Pada sikap si orang kusta Setelah ia disembuhkan Ia dengan semangat Dan tanpa ragu-ragu Memberitakan kebaikan Tuhan Yang terjadi dalam hidupnya Pendamping hidupku Sungguh percaya Bahwa Tuhan Pasti mendengarkan doa kami Tuhan Apa yang telah kau perbuat Dan terjadi pada Dua ribu tahun yang lalu Kami percaya Akan terjadi dalam hidup Keluarga kami juga Kita diundang oleh Tuhan Yesus Untuk datang Kepadanya Apakah aku sudah percaya Pada Yesus Dan datang kepadanya Untuk disembuhkan Marilah Kita berdoa Bapak ya Maha Baik Kasihanilah kami Orang yang kurang percaya Berilah kami iman Yang mengandalkan Tuhan Yesus Yang sanggup menyembuhkan kami Dan bantulah juga kami Untuk mewartakan Kasih Yesus Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa